bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang katabolisme yang sebelumnya kita telah menuntaskan katabolisme karbohidrat jadi di pokok bahasan katabolisme ini atau pokok bahasan tentang perombakan ini ada 3 pokok bahasan yaitu katabolisme karbohidrat yang telah kita selesaikan kemarin nanti ada katabolisme lemak dan juga ada katabolisme protein pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materinya yang akan membahas tentang katabolisme lemak dan katabolisme protein pertama kita akan memulai dulu dengan katabolisme lemak jadi setelah katabolisme karbohidrat yang berlangsung baik menggunakan oksigen ataupun tidak menggunakan oksigen dan energi telah dihasilkan selanjutnya misal kita dalam tubuh kita kekurangan karbohidrat atau kekurangan glukosa maka substrat yang selanjutnya akan dipecah adalah lemak ya nah bagaimana lemak dipecah sehingga menjadi sumber energi bagi tubuh kita hari ini kita akan membahasnya ya oke ini dia berbicara katabolisme lemak yang perlu diperhatikan sama kalian bahwa yang mesti diingat ingat bahwa lemak juga dia dapat digunakan sebagai sumber energi hanya yang jadi masalah kapan lemak ini dijadikan sebagai sumber energi bagi kita gitu kan ya nah ketika tubuh kita kekurangan asupan karbohidrat atau dalam bentuk glukosa maka tubuh kita selanjutnya akan memecah glikogen dalam tubuh dan ketika glikogen dalam tubuh kita pun ternyata sudah berkurang maka otomatis tubuh kita merespon akan memecah lemak yang tersimpan di dalam tubuh kita nah lemak ini nanti akan dijadikan sebagai sumber energi ketika memang karbohidrat sudah tidak ada di dalam tubuh kita ya itu yang konsep yang perlu kalian ketahui namun yang perlu diingat lemak ini dia polimer gitu ya lemak ini dia susunan kimiawinya sangat-sangat kompleks sekali gitu ya nah lemak ini mesti dipecah dulu jadi monomernya nanti dia akan dipecah oleh enzim tentunya yang di pokok bahasan kemarin telah kita bahas gitu ya lemak ini akan dipecah oleh enzim menjadi monomernya apa monomernya ketika lemak dihidrolisis oleh enzim maka dia akan berubah menjadi asam lemak dan gliserol siapa enzimnya kelas 11 kita telah membahasnya kan ya ada yang namanya lipase gitu ya nah sebelum lipase tentu ada garam-garam empedu gitu ya yang memecah lemak menjadi emulsi lemak emulsi lemak itu dipecah oleh lipase dia akan membentuk asam lemak dan gliserol nah ketika sudah terbentuk asam lemak dan gliserol disanalah bisa terjadi proses katabolisme dari lemak itu sendiri gitu ya gitu ya nah jika misal kita punya asam lemak dari hasil pemecahan lemak maka lemak yang sudah terbentuk dia akan segera dipecah gitu ya dipecah dengan bantuan siapa dengan bantuan koenzim A jadi asam lemak perlu diingat dia monomer dari lemak yang akan dipecah oleh koenzim A yang nantinya koenzim A ini dia berperan untuk apa yang akan memecah si asam lemak menjadi dua bagian dua bagian atom C nantinya ada reaksi namanya namanya itu reaksi beta oksidasi reaksi beta oksidasi ini adalah reaksi pemecahan asam lemak dengan bantuan koenzim A yang nantinya dia akan membentuk sebuah produk namanya asetil-CoA produk ini nanti dia akan memasuki jalur siklus krem jadi kalau sudah terbentuk pada reaksi beta oksidasi menjadi asetil-CoA maka hasil dari asetil-CoA ini dia masuk ke reaksi siklus krem jadi monomer lemak berupa asam lemak ini dia mampu masuk ke dalam siklus krem untuk mengalami proses katabolisme sampai terbentuk ATP tapi ingat asam lemak mesti dirubah dulu menjadi asetil-CoA itu yang pertama tetapi kalau misalkan monomernya berupa gliserol bagaimana jika monomernya berupa gliserol maka gliserol ini akan diubah menjadi pospogliceraldehid atau tiga pospogliceraldehid jika gliserol dirubah menjadi tiga pospogliceraldehid maka tiga pospogliceraldehid ini akan memasuki jalur glikolisis yang nantinya akan berubah menjadi asam pirupat jadi pemecahan monomer lemak ternyata berbeda kalau dia dalam bentuk asam lemak maka dia akan masuk ke reaksi beta oksidasi yang nantinya membentuk asetil koa asetil koa nantinya akan masuk ke dalam siklus krem yang perlu diingat tetapi ketika monomernya berupa gliserol maka gliserol ini akan dirubah menjadi tiga pospogliceraldehid kalau tiga pospogliceraldehid maka jalurnya masuknya ke glikolisis jadi beda jalur berdasarkan monomer dari lemak itu sendiri bagaimana sekarang prosesnya reaksinya bagaimana kita akan perlihatkan reaksinya lemak akan dipecah oleh lipase yang dihasilkan oleh pankreas dengan bantuan garam-garam empedu jika sudah terbentuk jadi monomer berupa gliserol atau satu lagi berupa asam lemak maka kedua monomer inilah yang nanti akan menghasilkan energi kalau dikatabolisme kalau dipecah reaksinya tadi sudah disebutkan bahwa jika monomernya berupa asam lemak maka jalurnya dia akan masuk ke jalur beta oksidasi pemecahannya itu jalur beta oksidasi ini adalah jalur pengubahan asam lemak menjadi asetil koa gitu ya nah yang perlu diingat sama kalian bahwa beta oksidasi ini punya reaksinya dalam mengubah asam lemak menjadi asetil koa bagaimana beta oksidasi membutuhkan tiga proses yang pertama adalah air yang dibutuhkan di dalam prosesnya yang kedua dia butuh energi untuk melakukan pemecahan asam lemak dan yang ketiga dibutuhkan bantuan berupa koenzim ketika tiga tiganya ini sudah siap maka asam lemak akan dirubah menjadi asetil koa dengan melepaskan hidrogen hidrogen akan ditangkap nanti dalam bentuk NADH dan juga dalam bentuk FADH jadi pengubahan asam lemak menjadi asetil koa juga dihasilkan NADH dan FADH gitu ya gitu dia jalur beta oksidasi kalau sudah berubah menjadi asetil koa maka dia akan masuk ke dalam jalur siklus krim yang nantinya akan dirubah menjadi energi itu dia sip oke itu kalau monomernya berupa asam lemak tapi jika monomernya gliserol maka gliserol ini dia akan dirubah menjadi gliseral dehit 3-phosphat atau 3-phospho gliseral dehit gitu ya nah jika substratnya berubah jadi gliseral dehit 3-phosphat maka jalur yang akan dimaksuk adalah jalur glikolisis jadi ketika gliseral dehit 3-phosphat masuk ke glikolisis otomatis dia akan dirubah menjadi asam pirupat dan asam pirupat nantinya akan masuk ke DO dekarboksilasi oksidatif untuk berubah jadi asetil koa dan asetil koa akan masuk ke dalam siklus kreb yang diakhirinya dari siklus kreb tentu sama akan masuk ke jalur transport elektron sampai pengubahan jadi energi total yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu dia jalur-jalurnya kalau kita berbicaranya katabolisme lemak ingat-ingat kapan katabolisme lemak jikalau cadangan makanan berupa karbohidrat di dalam tubuh kita memang sudah benar-benar tidak ada selanjutnya misal karbohidrat dalam tubuh kita memang sudah tidak ada benar-benar sangat minim sebab kita kelaparan terus lemak juga sudah dipecah dalam tubuh kita maka dalam proses penghasilan energi terakhir tubuh kita itu akan memecah protein yang ada di membran membran sel akibatnya nanti kita berbicara yang disebut sebagai katabolisme protein ini yang ketiga berbicara katabolisme protein ingat sama kalian bahwa jika tubuh kekurangan karbohidrat jika tubuh kekurangan lemak sebagai sumber energinya maka sebagai penggantinya sel-sel tubuh kita akan memecah protein akan dioksidasi nanti yang nantinya dijadikan sebagai sumber energi pengganti pengganti siapa pengganti karbohidrat pengganti lemak ini adalah katabolisme protein itu benar-benar katabolisme terakhir jika karbohidrat dan lemak sudah tidak ada lagi atau minim di dalam tubuh kita maka sel-sel akan merespon menggantikannya berupa katabolisme protein sebagai sumber energi bagaimana prosesnya pertama kalian sudah tahu bahwa protein itu dia polimer maka mesti dipecah menjadi monomer terlebih dahulu banyak enzim yang terlibat di dalam proses pemecahan protein protein tentu pertama akan dipecah dulu di lambung di lambung dengan enzim yang disebut sebagai pepton maka berubah jadi pepton nanti enzimnya itu pepsin nanti di lambung nanti si protein dipecah oleh pepsin menjadi pepton ini belum jadi monomer nah pepton ini nanti dia akan dipecah oleh siapa oleh trypsin yang dihasilkan oleh pankreas menjadi apa menjadi asam amino ini sudah membentuk monomernya ini di kelas 11 sudah dibahas protein dipecah sampai jadi monomer terkecil dan monomer terkecil dari protein adalah asam lemak dan banyak enzim yang berperan dalam proses pemecahannya setelah asam amino terbentuk ini monomer dari protein maka asam amino akan segera diurei di dalam sel oleh enzim untuk metabolisme tentunya nah diurei enzim sehingga yang terpenting adalah gugus karboksil atau COOH minus yang ada di dalam asam amino tadi dia akan dirubah menjadi asam pirupat tentunya berarti kalau dia dirubah menjadi asam pirupat nanti larinya kemana nanti asam pirupat akan dilanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif untuk dipecah dirubah menjadi asetil COA asetil COA nanti akan dipecah di siklus kreb tentu asam pirupat tadi sudah kita bicarakan dia akan dirubah menjadi asetil COA di dekarboksilasi oksidatif yang nantinya akan masuk ke dalam jalur siklus kreb untuk dirubah jadi energi juga yang diakhiri masuk ke transport elektron gitu ya ini bedanya katabolisme lemak dengan katabolisme protein gitu ya oke sip bagaimana prosesnya ini dia prosesnya kita akan lihat ya nah ini dia kalau kita simpulkan kemarin sudah kita bahas bahwa jika di dalam tubuh kita punya karbohidrat maka karbohidrat mesti dirubah jadi monomer gitu kan ya monomernya adalah glukosa maka glukosa pertama kali akan masuk ke jalur siklus kreb maaf akan masuk ke jalur glikolisis gitu ya dari glikolisis dia akan masuk ke DO glikolisis berubah menjadi asam pirupat asam pirupat yang masuk ke DO berubah jadi asetil koa asetil koanya akan masuk ke dalam siklus kreb setelah siklus kreb nanti tentu akan masuk ke jalur transport elektron ini urutan jikalau substratnya berupa karbohidrat kalau berupa lemak tadi juga sudah dibahas dia harus dirubah dulu jadi monomer maka bisa berubah menjadi gliserol atau dia bisa berubah menjadi asam lemak jikalau dia asam lemak maka masuknya ke beta oksidasi yang nantinya berubah menjadi asetil koa asetil koa masuk ke jalur siklus kreb yang nantinya juga sama ke transport elektron jika misalkan monomernya gliserol maka dia akan dirubah menjadi gliseral deh 3 masuknya ke jalur glikolisis berubah menjadi asam virupat asam virupat masuk ke dalam DO menjadi asetil koa asetil koa masuk ke dalam siklus kreb yang nantinya juga sama ke transport elektron nah jika protein adalah cadangan makanan sebagai terakhirnya untuk dikatabolisme menjadi sumber energi maka protein juga sama mesti jadi monomernya siapa monomernya ini dia asam amino tadi sudah dibahas bahwa asam amino gugus karboksilnya itu akan dirubah menjadi asam virupat asam virupat nanti masuk ke DO dia dirubah menjadi asetil koa asetil koa nanti masuk ke jalur siklus kreb yang sama semuanya akan diakhiri ke transport elektron yang nantinya baik karbohidrat baik lemak baik protein semuanya bisa dijadikan sebagai sumber energi untuk aktivitas setiap sel di dalam tubuh kita tetapi yang perlu diingat jalurnya berbeda-beda itu yang perlu diingat ini jalurnya nah itu saja di video kali ini saya hanya membahas bagaimana katabolisme lemak setelah katabolisme karbohidrat dan katabolisme protein tentunya setelah katabolisme lemak dan katabolisme karbohidrat sekian mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih